Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan sebenarnya ada dua macam Yang pertama adalah seperti banyaknya ilmu yang lain Kita tahu bahwa yang namanya teologi juga sebuah ilmu Ada yang namanya satu doktrin yang pasti Yang kita tidak bisa tambah-tambah kurangkan Tapi ada yang namanya doktrin terapan Bapak ibu yang kuliah pernah tahu yang namanya statistik Ada ilmu statistik, ada statistik terapan Jadi ilmu itu dipakai untuk men-statistik siapa kada berikutnya Menang atau tidak nih Apa ketahanan, incumbent berikutnya Di tes orang-orang itu bagaimana dalam kehidupannya Setuju tidak dengan dibuatnya monorail gitu Ada juga yang namanya accounting Accounting itu ada sebuah ilmu Tapi ada yang namanya accounting terapan Yaitu adalah auditnya, anda mengaudit Sama dengan firman Tuhan Yang namanya keselamatan anda tidak bisa tambahkan Cara kerjanya pun anda tidak tahu Tiba-tiba kita bisa mau terbuka terima Tuhan Yesus Tidak ada yang pernah tahu kan bagaimana caranya Kita cuma bisa mengerjakan keselamatan Amin Tritunggal, tritunggal itu adalah konsepnya jelas Dan anda tidak bisa menambahkan apa-apa Kenapa tiga, kebanyakan, dua setengah boleh tidak? Nawar lagi Kita tidak pernah bisa tahu Itu adalah merupakan sebuah doktrin yang patent Yang fix, yang sudah kita harus terima apa adanya Tapi kita mengatakan dynamic kebenaran terapan Yang dimana Tuhan mewahyukan beberapa kebenaran-kebenaran firman Tuhan Yang kita bisa ambil sebagai pelajaran Nah malam hari ini saya mau Kisahkan sedikit mengenai dua orang kakak beradik yang luar biasa sekali Tetapi mereka punya jalan hidup yang berbeda Yang pertama namanya Joab Joab Yang kedua namanya Abisai Ini nama yang jarang sekali dibagikan Joab artinya adalah Tuhan adalah Bapaku Nah surah si Tuhan Mari kita lihat sebentar Dua orang ini sebenarnya adalah keponakan dari Daud Daud itu kan dia laki-laki dari pampersaudara Daud paling kecil Dia juga kakaknya laki-laki Dia paling kecil Tapi dia punya kakak perempuan dua Salah satunya itu bernama Zeruiah Nah Zeruiah itu menikah sama orang dari luar Israel Dan punya anak tiga Jadi ponakan Daud Tapi umurnya sama Daud itu mirip Karena Daud ini anak paling kecil Sedangkan si Zeruiah ini anak yang cukup besar Jadi anaknya sama ponakan sama omni umurnya mirip Anak ketiga yang pertama adalah Joab Yang kedua adalah Abisai Yang ketiga adalah Asai Nah Soalnya saya Tuhan Ya pokoknya terima aja namanya tiga gitu ya Nah Saya mau bahas dua orang Joab dan Abisai Dua orang ini adalah orang Israel Dan mereka adalah tentara Tuhan Daud punya Triwira Itu punya Jendral Dan Daud punya tiga puluh perwira lain Yang pangkatnya paling minim adalah Brickson Joab adalah Jendral Yang disebutkan adalah Menteri Pertahanan Dia itu adalah kepala dari seluruh pasukan perangnya Namanya Joab Sedangkan Abisai adalah salah satu pandang Atau adalah satu penguasa Yang memiliki pasukan Dua orang ini adalah tentara di Israel Ada tau tentara Israel itu bukan orang biasa Pernah membaca Koran Kompas Tentara Israel itu kerjaannya jadi sumber taksi Petani, penulis, banker, dan wartawan Tolong mengerti di Indonesia Di Indonesia namanya tentara Ya kerjanya bedel orang Di Israel tidak Tentara Israel sekarang ini Sekarang ini Itu kerjaannya Mereka dalam hidupnya Dua puluh tahun Itu harus menghabi pada negara Dan dalam dua puluh tahun itu Negara maksimal Panggil mereka perang Itu delapan kali Jadi kalau sudah tidak perang Jadi wartawan lagi Sember taksi Mobilisasi Perang Masuk camp Masuk camp Delapan kali maksimal Kalau beruntung dua kali Kalau tidak beruntung Delapan kali masuk terus Setelah lewat 20 tahun Jadi lewat dari umur Termasuk umurnya Kalau 20 ya 40 berakhir Dia masuk wajib Makanya tentara terakhir Israel Itu punya background yang namanya Wartawan, accounting Punya backgroundnya macam-macam Psikolog, dokter Dan mereka satu orang Itu dilatih luar biasa Ada yang namanya perang Orang kalau perang itu Biasanya yang pertama Pasukan datang turun-turun Hancurkan semua Setelah itu Pasukan kedua adalah Pasukan yang menguasai daerah Yang ketiga adalah Menata kota Orang Israel tidak Satu pasukan Bisa melakukan Tiga ini semua Israel yang sekarang ini Yang sekarang ada ini Nah Kalau Anda tahu Pasukan Kopassus Itu kan diacar macam-macam Bisa ngebom Bisa bikin bom Bisa navigasi Naik helikoter Naik pesawat Bisa nembak Bunuh orang tangan kosong Kalau Kopassus bisa Tapi kalau pasukan yang biasa Itu gak sepandai itu Kalau perang ya perang Kalau nyelam ya nyelam Pasukan Israel Satu orang Itu Kopassus semua Yang sekarang ini Yang sekarang-yang sekarang Nah Zaman dulu juga dipikian Yang namanya pasukan Israel Itu tidak boleh Hanya bisa main pedang Harus bisa lembing Pedang Dia lepar Bukan ketepel Namanya apa? Umban Dan kita pencetan Pasukan Dalg Kalau Muban Kagak pernah luput Kita ngelebar anjing Sepuluh kali Sembilan luput Satu mencari kaca orang Mereka tentara Jadi kalau tentara Diajarnya macam-macam Sejarah Dan kehidupan Dan Tata Semua Diajar semua Nah Soalnya saya Tuhan Karena mereka tentara Mereka pasti pernah Baca sejarah Dan mereka berdua Ini pernah belajar Sejarah Dalam Hakim-Hakim 9 Gideon Itu punya anak Dan Gideon ini adalah Hakim-Hakim 9 Ad pertama sampai habis Saya gak bisa bacakan semua Lebih ada Gisah kan ya Kalau ada cerita Lebih enak Lebih mantep Kenapa anak Seolah minggu Hafal kitab-akitab Karena cerita gurunya Kenapa kita gak hafal-hafal Suruh baca sendiri Saya ceritakan Biar kita hafal Gideon Itu adalah seorang Hakim Mengalahkan Pasukan pendudukan Dengan 300 orang hari itu Tapi Gideon ini Sementara Wah Nafsu perangnya tinggi Tapi Ini juga kacaunya Istrinya banyak Anaknya 70 Ditambah Dia masih gundik lagi Nah anak satu Dari gundiknya Namanya Abimelek 70 anak Istrinya banyak Anak dari gundik Namanya Abimelek Satu hari Dikatakan demikian Pasal pertama Ada pun Abimelek bin Jirubah Jirubah itu adalah Gideon Pergi ke Sikem Mereka Suacara ibunya Dan berkata kepada mereka Pada seluruh kaum Dari pihak keluarga ibunya Jadi si anak gundik Ini kan dihina Terus sama keluarganya Gak ada kemarisan Yang kesel Dia kembali Ke rumah ibunya Terus bilang begini Tolong katakan Kepada suruh Pulau kota Sikem Mana yang lebih baik Bagimu 70 orang anak Batai semua Saudaranya 70 Yang mati 69 Yang satu Selamat Yang satu Yang selamat Namanya Jotam Nah Jotam ini Lepas ruput Dari Tumpahan darah Ini sejarahnya Dan Yomak Dan abis saya baca ini Tangkap baik-baik Waktu Jotam Melahari dari Jirubah Dia ngucap Satu kata-kata Sumpah serapah Yang kelak Akan disumpah Sumpah yang terjadi Dimana-mana S19 Jadi jika kamu pada hari Berlaku setia Dan terus ikhlas Kepada Gideon Bapakku Dan keturunannya Silahkan Kamu bersuka cita Atas Abi Meleh Silahkan Abi Meleh Bersuka cita Atas kamu Hai warga Sikem Jadi orang Sikem kan Bantu Abi Meleh Untuk membunuh Saudaranya Jotam Jotam Ucap satu kutub Begini Kalau memang Kelakuan kamu itu benar Kelakuan Abi Meleh itu benar Kami salah Gak apa-apa Silahkan pesta Tetapi Jika tidak demikian Biarlah Abi keluar Daripada Abi Meleh Memakan habis Warga-Muta Sikem Juga di Bed Milo Dan biarlah Abi keluar Dari warga Sikem Dari Bed Milo Dan memakan habis Abi Meleh Soalnya Tuhan Dari dua kata itu Luar biasa sekali Eh 22 ini Dasar Kompas saya Malam hari ini Setelah Tiga tahun lamanya Abi Meleh Memerintah Atas orang Israel Dari Sikem Allah Membangkitkan Evil Spirit Di antara Abi Meleh Dan warga Kota Sikem Aneh sekali Waktu mereka Membuat Satu kesepakatan Yang jahat Di mata Tuhan Usaha mereka Pada awalnya Berhasil Setelah Tiga tahun Berjalan Tiba-tiba Di antara Dua kelompok ini Terjadi Semangat jahat Bukan roh jahat Semangat jahat Terima kasih Tuhan Kita sudah masuk Di satu tahun Yang unik sekali Dan itu Jalan 6 bulan 6 bulan ini Tidak ada masalah Saya sudah katakan Berkali-kali Tidak ada masalah besar Ini gempa Dibiak aja Ini kecil-kecil aja kok California sudah gempa juga Tidak ada masalah besar Ekonomi juga membaik Semuanya Tetapi kita mungkin Belum melihat Yang namanya Tuhan 2009 Di 6 bulan pertama Kita sudah lulus lantak Tapi kenapa Tahun ini Tidak terjadi apa-apa Persiapan hidup kita Untuk memasuki Bulan 7 dan kebelakang Bulan lalu Saya bisa dari sini Mengenai Penglihatan 789 Ternyata Saya ada seorang Pengerja Di 1F Nomor mobilnya 789GBU Begitu dengan Penglihatan ini Langsung ngajak Makan pokok Seling pribadi Karena pas dengan Penglihatan itu Jangan pasang Nomor butut Nah Soalnya saya Tuhan Perhatikan baik-baik Cerita ini unik sekali Abi meleh Yang di lista Dihina Dia kesel Dia bangkitkan Saudara-saudaranya Dia bunuh saingannya Dan Yotam bilang begini Kalau betul Kejadian terjadi Maka The evil spirit Akan menghantui kamu Jawab itu Baca ini Abisa itu Baca ini Ini kisah Yang ada di Alhamdulillah Satu hari Kita semua tahu cerita Bahwa Daud Itu kan orang Anggur Jalan-jalan di sotor rumah Dia ngeliat Bejir Orang naik Yang namanya Dank Nah kalau saya Kota di kota Enak Di orang kota Rumahnya bertikat-tikat Paling atas Dank Jemuran Yang namanya Orang siang-siang Jalan di Dank Pilihannya cuma Benerin Antena Benerin Genteng Main layang-layang Sama orang Setengah gila Siang-siang Ngapain di sotor rumah Daud Ini sampai naik ke sotor rumah Gak ngapa-ngapain Gak ada Antena Gak ada Layang-layang Gak ada Genteng Gak ada Ngapain dia di atas Stres Eh orang stres Lihat Orang nganggur-nganggur Dia lihat ke bawah Waduh Zaman sekarang Ada gadget Langsung download Foto mirip Artis Hati-hati Di kota Jemaat Anak-anak muda Mulai terjadi Salih kirim Kalau disini Kita mah jauh dari itu semua Amin Sleepy Sudirman Tengah kota Jauh lah kita Suasai Tuhan Apa yang terjadi Pada saat Daud Dia kesana Dia Ada tau semua ceritanya lah Bezeba akhirnya diambil Jadi istrinya Dan kemudian Bezeba mengandung Dan Daud Punya kesepakatan Dia kirim surat Sama Yoab Dalam 2 Samuel 11 Dia bilang begini Tempatkan Kurya 2 Samuel 11 Dan 15 Di barisan depan Dalam pertemuan Paling hebat Dan kamu Cepat mundur Daud Kirim surat Kepada Yoab Dengan perantaraan Kurya Kurya ini orang heb Orang fasik Tapi dedikasinya kuat sekali Dia salah satu Dari Brikjennya Daud Sedangkan Yoab ini Jendral penuh Kisahnya Pertanyaan orang Sertanya sama saya Begini Pak Emang Kurirnya Jika Jika Engkau sudah Selesai Mengabarkan Jalannya Pertempuran Kepada Raja Dan jika Raja Jadi geram Dan berkata Kepadamu Mengapa Kamu demikian Dekat Dari kota Atau berperang Tidak Kamu tahu Bahwa Orang Kamu Mana Dari atas tembok Siapa Siapa Yang menewaskan Abimela Dari Bin Yerubbaa Yerubbeset Yeruboset Bukankah Seorang perempuan Menimpakan Batu Tilang Dari atas tembok Sehingga Dia mati Di tebes Mengapa Kamu Dekat 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 Tembok Itu Maka Harus Aku Berkata Juga Hambamu Kuria Orang Her Sudah Mati Yoab Itu Makan Tidur Sama Daud Dia Bisa Baca Pikiran Dia Bila Sama Kuria Gini Kamu Lapor Sama Raja Nanti Kalau Raja Marah Kamu Jawab Begini ABCD Yoab Tahu Pertanyaannya Daud Selesai Tuhan Kadang-kadang Kalau kita punya teman Ngomong itu lagi Itu lagi Itu lagi Anda sudah hafal Kan Nah itu dia Yoab Tahu Persis Ini Daud Bakal Marah Begini Harus Jawabnya Begini Eh Dasar Kuria Dikasih Tahu Biasa Sok Tehu Sendiri Lalu Pergilah Suruhan Itu E22 Sampai Dia beritakan Kepada Daud Dan Sekarang Diperintahkan Yoab Kepadanya Suruhan Berkata Kepada Daud Orang Lebih kuat Daripada Kami Dan keluar Menyerang Kami Di Padang Tapi Kami Menyesat Mereka Kembali Dalam Di gerbang Pada Waktu Itu Pemanah Menembak Pada Hamba Dari Setembok Sehingga Berapa Orang Di Hamba Mati Belum Ditanya Sudah Jawab Duluan Juga Memuri Orang Sudah Mati Saking Takut Ditanya Biasa Daud Sama Yoab Membuat Persepakatan Yang Tuhan Tidak Suka Hari Hari Hati-hati Kita Ada Di Bulan Kenam Kita Akan Menerima Yang Namanya Pemulihan Kelimpahan Ini Ujah Kritik Kritik Sudah Berterima Saya Percaya Pak Budi Bersuka Cita Sekali Menambah Kesembuhan Ini Dan Ini Bukan Kesembuhan Yang Kita Alami Ini Masih Seri Berikutnya Masih Panjang Terus Panjang Sepanjang Tahun Ini 6 bulan Belakangan Ini Anda Kaget Betul Melihat Yang Namanya Pemulihan Sama Kelimpahan Tapi Tuhan Mau 6 bulan Pertama Kita Koreksi 6 bulan Ini Tuhan Bicara Jelas Jangan Pernah Bikin Persepakatan Yang Aku Gak Suka Daud Sampai Juap Wih Teman Kentol Pada Satu Ketika Kita Lihat Apa Yang Daud Tuhan Saya Mencetak Banyak Hal Yang Pertama Setelah Prisim Selesai Anon Anaknya Umur 17 tahun Naksir Adiknya Tamar Umur 14 tahun Anda Pikir Tamar Naksir Sama Amlon Tamar Naksir Juga Sama Kok Kok Jangan Gitu Ngomong Sama Raja Raja Pasti Kasih Kita Menikah Sama Sama Terjadi Yang Namanya Satu Keinginan Yang Aneh Sekali Zaman Dulu Kaputren Keputrian Sama Keputra Dibisah Kok Bisa Bisanya Mereka Ketemu Kemudian Si Amlon Bila Ini Aku Sakit Panggil Raja Rajanya Juga Keblinger Dia Panggil Anaknya Suruh Bikin Roti Di Depan Orang Sakit Orang Sakit Ngeliatin Orang Makan Roti Gak Pakin Makan Makan Tuh Daud Bukan Orang Bodoh Tetapi Kesepanggang Gelap The Evil Spirit Membuat Dia Kehilangan Kebijaksana Amlon Terjadi Kedua Amlon Kemudian Gara-gara Dia Memperkosa Tamar Absalom Kesel Sama Dia Simpen Kenapa Daud Gak marah Kenapa Daud Gak marahin Amlon Karena Dia Kelakuannya Juga Mirip Sama Amlon Orang Yang Tidak Pernah Ngasih Perkembalian Persepuluan Tidak Mungkin Ngajar Persepuluan Rumah Tangga Beratakan Gak Mungkin Ngajar Depan Memper Beratakan Dan Hari-hari Ini Tuhan Mau Kita Mengatakan Apa Kita Hidupi Tampai Dia Semua Tambah Rawon Tambah Tahun Ini Sudah Sepulah Tuhan Kedua Absalom Kesel Apa yang terjadi Dia Mengucitkan dirinya Dia Gak Ngomong Sama Amnon Yang Kedua Dia Bunuh Amnon Bayangkan Dibunuh Ini Siblings Saudara Kandung Yang Berikutnya Amnon Dibunuh Sama Absalom Absalom Dibuang Sama Daud Absalom Kesel Dia Panggil Yoab Gak Mau Dia Bakar Ladangnya Yoab 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 Kesel Dia Bila Oke Maunya Apa Hadapan Sama Raja Yoab Kemudian Menjamin Absalom Di depan Raja Satu ketika Absalom Berontak Karena Berontak Daud Kesel Sama Yoab Dicopot Lah Yoab Dicopot Diganti Sama Amasa Bin Yeter Yoab Kesel Dicopot Dia Bunuh Amasa Terakhir Yoab Kesel Juga Karena Dia Gak Dia Jadi Pemimpin Yang General Lagi Dia Kemudian Mendekati Adonia Anak Raja Untuk Bersepaket Melawan Daud Lihat Kos Yang Keluar Dari Persepakatan Itu Harga Yang Dibayat Keluarga Daud The Family Daud David Dynasty Lihat Hanya Karena Bikin Persepakatan Singkat Dengan Yoab Di ending Ceritanya Dia Harus Bayar Anaknya Mati Dua Anak Perempuannya Tahan Perekosa Ladangnya Yoab Abis Ladangnya Abis Berapa Karyawan Bisa Nganggur Semua Di PHK Semua Nganggur Gak ada Demo Jaman dulu Gak ada Sekarang Demo Bakar Lagi Sudah Lagi Amasanya Mati Sudah Gitu Nanti Yoab Membelot Sama Adonia Adonia Mati Lagi Lihat Pedang Gak pernah Berakhir Dan itu Berakhir Pada saat Yoab Mati Yoab Pernah Baca Kisah Abimele Abimele Bersatu Bersama Orang Sikem Untuk Berbuat Durjana Terhadap Keturan Jerubal Dan The Evil Spirit Muncul Soalnya Tuhan Hari ini Kalau Anda Bikin Satu Agreement Perjanjian Bikin Kesepakatan Bikin Satu Apapun Ingat Jangan Pernah Kita Mengorbankan Mengorbankan Tuhan Satu Hari Nanti Setelah Jalan Berapa Lama Muncul Evil Spirit Abisai Adelia Ngerti Cerita Ini Satu Ketika Daud Di Kudeta Absalom Dia Jalan Keluar Dengan Terlaki Pas Nyebrang Sungai Yordan Di Depan Dia Ada Sime Ini Istri Saya Kalau Dengar Kata Simey Gak Suka Pak Simey Pak Simey Pak Simey Simey Mister Simey Ada Di Ujung Jalan Dia Ambil Batu Dia Lempar Batu Dia Ampe Tanah Dia Ambil Debu Dia Bila Daud Daud Dasar Penumpah Darah Pembunuh Saul Daud Bunuh Saul Dividna Dihina Sama Orang Yang Gak Gak Ada Hitungannya Gak Kereken Dia Lempar Abisai Itu Adalah Pahlawan Itu Bericin Daud Kita Mencatat Kepahlawanannya Dia Abisai Dengan Satu Pedang Di Tangan Dia Pernah Bunuh 300 Orang 300 Orang Bayangkan Ini Kalau Ada Kerusuhan Siapa Bula Dua Abisanya Cukup Bisa Ludes Jakarta 300 Dibunuh Perkasanya Bukan Main Zaman Dulu Makanya Heisong Terus Kolesong Juga Saktinya Bukan Main Dia Bila Sampai Daud Om Aku Nyebrang Sebentar Itu Anjing Mati Pasti Mati R Sang Saya Tebas Kali Mati Dabur Tebas Dihardi Mati Tuhan Abisanya Bila Sampai Daud Om Saya Nyebrang Sebentar Saya Sikat Pasti Mati Ngomong Kegedean Daud Bila Apa Urusan Dengan Aku Siapa Tuhan Yang Nyuruh Dia Seperti Itu Biar Bisa Enggak Kalau Hari Itu Waduh Abisanya Itu Orang Kristen Jakarta Om Aku Yang Urus Beres Gak Usah Dibunuh Dilepar Pisau Selesai Bos Jalan Terus Tapi Abisanya Ngerti Kalau Dia Hari Itu Melakukan Tindakan Pembuat Terhadap Sime Dia Gak ada Bedanya Sama Sime Akita Berkata Siapa Menci Saudaranya Sudah Membunuh Saudaranya Sime Menci Daud Dia Sudah Membunuh Daud Tetapi Kalau Hari Itu Abisanya Mencabut Pedang Hari Itu Mereka Bersepakat Menjadi Nasib Hidupi Dalam Panjang Abis Saya Tahu Waktu Daud Tegor Seperti Itu Dia Diem Ini Saatnya Untuk Dia Tidak Ikut Dalam Persekutuan Gelam Bersama Dengan Sime Daud Juga Pinter Sekarang Soalnya Tuhan Bulan Lalu Saya Bicara Mengenai Humility Kerenan Hati Adam Artinya Adalah Humanus Manusia Adam Itu Humanus Adam Diambil Dari Tanah Adam 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 Diambil Dari Tanah Adam Adam Berasal Dari Adam Humanus Berasal Dari Humus Humus Tanah Amin Makanya Penting Sikap Sikap Seperti Apa Anda Dan Saya Harus Kembali Kepada Panggilan Kita Tanah Tanah Bicara Rendah Humility Makanya Sifat Hidup Manusia Pertama Adalah Kalau Anda Diambil Dari Tanah Anda Harus Dekat Sama Tanah Artinya Tetap Rendah Dengan Nama Humility Humility Seseorang Terbukti Pada Saat Dia Dihumili Direndahkan Kalau Orang Tinggi Orang Hebat Orang Keren Bilang Begini Sama Anda Kamu Belum Mantap Anda Pasti Makasih Masukannya Coba Orang Yang Lebih Rendah Daripada Tegur Anda Itu Saat Yang Anda Membuktikan Ada Di atas Tanah Atau Di atas Tanah Atau Di bawah Tanah Bawah Tanah Bawah Tanah Humanus Diambil Dari Humus Kalau Kita Jadi Humus Kita Harus Humility Rendah Satu Nilai Humility Hanya Terjadi Pada Kita Dihumiliate Kalau Kita Dihumiliate Tidak Mau Jadi Humility Kita Jadi Hamas Hamas Satu Adalah Keras Dan Kalau Tanah Sudah Keras Cuma Tinggal Satu Kemungkinan Supaya Jadi Subur Lagi Harus Pakai Air Bah Masukannya Tuhan Perhatikan Baik-baik Daud Pernah Bikin Salahan Pertama Dia Bikin Perjanjian Bersama Dengan Iwak Dan Hidupnya Berantakan Tapi Yang Kedua Dia Memilih Dalam Hidupnya Untuk Tidak Bersepakat Kembali Dengan Simei Cuma Tuhan Dua Kisah Ini Adalah Kisah Yang Berkebalikan Ironis Yang Satu Mengambil Satu Perjanjian Yang Salah Tetapi Daud Memperbaikinya Apesai Juga Memperbaikinya Dengan Perjanjian Menar Cuma Tuhan Kita Sedang Memasuki Satu Masa Hari-Hari Ini Sebentar Lagi Yang Namanya Kelimpahan Datang Pada Kita Tetapi Dimana-Mana Sebelum Yang Genuin Datang Yang Asil Datang Yang Palsu Datang Dulu Pasti Hati-hati Pada Saat Anda Dan Saya Bersepakat Untuk Membuat Satu Persetujuan Agreement Satu Kesepakatan MOU Atau Bentuknya Apapun Apabila Itu Dimulai Dengan Satu Kesalahan Ceknya Gampang Endingnya Apabila Tuhan Menjadi Nomor Dua Ciri Yang Muncul Pertama Kali Adalah The Evil Spirit Akan Muncul Disana So Tuhan Waktu Kita Gak Banyak Hari-Hari Ini Tuhan Sedang Bekerja Begitu Cepat Sekali Dan Kita Sekarang Maksud Bulan Ketujuh Tuhan Kasih Kita Nafas Yang Lebih Legah Untuk Bisa Legah 6 Bulan Tanpa Kita Digoyang Dengan Begitu Untuk Supaya Kita Bisa Mengkoreksi Hati Kita Percaya Kita Iman Kita Perbuatan Kita Iman Tanpa Pelutan Adalah Perbuatan Kita The Evil Spirit Itu Biasanya Tidak Langsung Ketahuan Orang Yang Memulai Sesuatu Dengan Salah Orang Tanya Apa Saya Saya Sudah Menikah Waktu Menikah Sudah Isi Duluan Dan Kami Tidak Ada Pemberesan Sama Sekali Ya Kami Menikah Karena Mau Setelah Menikah Pak Entah Kenapa Tiba-tiba Suami saya Kabur Seorang Lain lagi Saya Beritahu Yang Pernikah Kan Di Kerejaan Kalau Tuhan Hadir Di Satu Perjanjian Dan Kita Hari Itu Melanggar Perjanjian Dengan Sembunyi Sembunyi Tuhan Bila Satu Ketiga Akan Terjadi Evil Spirit Sikem Padurus Sikem Dengan Abimele Itu Klop Hidupnya Tapi Apabila Mereka Memulai Salah Selalu Ada Evil Spirit Yang Masuk Nah Sejarah Ini Tertulis Sampai Daud Bilang Begini Tidak Kau Mengerti Yang Namanya Abimele Bin Yerubeset Nah Soalnya Tuhan Ini adalah Merupakan Satu Kebenaran Yang Diambil Dari Sebuah Firman Tuhan Sebagai Pembelajaran Orang Sebagai Kebenaran Bentuk Bentuk Apa Bukan Ujian Dalam Hidup Kita Itu Pernah Dialami Oleh Semua Hamba Tuhan Ujian Kita Terima Itu Bukan Ujian Baru Kakak Kita Pernah Ujian Kita Dapat Soalnya Sama Kita Pernah Dapat Soal Ujian Sudah Dijawabannya Waktu Saya SISD Begitu Kakak Saya Ujian Dulu Dapat Soalnya Sudah 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 Dihafalin Zaman Masalah Sudah Bisa Begitu Hamba Tuhan Zaman Mana Sudah 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 Mengalami Semua Dan Kita Cuma Mengulang Salam Mengatakan Di bawah Laki Tidak Ada Yang Baru Tapi Saya Percaya Kebenaran Firman Tuhan Yang kita Ambil Ini Jawab Salah Dia Takut Sekali Hari Sama Daud Dia Berpikir Dengan Menyenangkan Hati Daud Dia Kenaik Pangkat Endingnya Drop Hancur Tapi Tapi Abisai Satu hari Telah Akan Menjadi Pendekar General Besai Kenapa Dia Menolak Menuruti Daud Menolak Untuk Hidup Sama Seperti Sini Selamat Tuhan Ada Kalanya Kita Di posisi Siwa Ada Kalanya Kita Di posisi Sini Ada Kalanya Kita Di posisi Daud Ada Kalanya Kita Di posisi Abisai Pilih Firman Tuhan Cari Kerajaan Tuhan Dan Dan Semuanya Dikasih Tambahan Bonus Kotbah Ditutup Hal yang ceria Bonus Bapak di surga Terima kasih Dan mengucap syukur Biarlah kami Boleh mengerti Seperti Sejarah Di masa yang lama Adalah sebuah pengalaman Dan biarlah kami Belajar dari hamba-hambamu Apa yang salah Apa yang benar Tapi biarlah Kami mencari Tuhan Nomor satu Adalah kau Dan kebenaran Tuhan Memasuki Bulan-bulan ini Kedepan Setiap Orang akan bertemu Untuk memilih Tindakan yang benar Dan tindakan yang Sepertinya benar Semakin tipis Karena kita adalah Mempelai Kita gak diberapa lagi Dengan Apa yang benar Dan apa yang jahat Tetapi dengan Apa yang benar Dan sepertinya benar Soalnya Tuhan Dengan mudah Kita bisa melihat Apabila hidup kita Hari-hari ini Dipenuhi dengan Konflik batin Yang orang gak pernah tahu Konflik-konflik Konflik batin Engkau ada Dalam sebuah Persekutuan yang salah Ambil waktu Seperti Abisai Dia belajar Di bosnya dalam Dia tidak Mau ngambil itu Walaupun Abangnya Dicopot dan mati Adiknya Terbunuh dalam perang Tapi Abisai Tercatat sebagai orang Yang terus Melayani Kerajaan Israel Sampai Masa tuanya Terima kasih Tuhan Yesus Bicara kepada kami Lebih jelas lagi Abang selesai bicara Tapi kami tahu Hanya roh kudus Yang bisa bicara Lebih dalam Tepat dan sesuai Dengan apa yang kami perlukan Dalam nama Tuhan Yesus Dan ucap juga Berdoa Haleluya Amin